Jurnalis asal Australia Paul Williams, mengungkapkan keheranannya terhadap keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Rizky Rido Menurut Williams, ini adalah salah satu keputusan paling kontroversial dalam pertandingan tersebut Paul Williams menyampaikan kekecewaannya melalui serangkaian cuitan di media sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter VAR benar-benar telah menghancurkan sepak bola, tulisnya di akunnya at Paul Williams garis bawah 85 Dalam cuitan lain, ia menambahkan, saya ulangi Kartu merah kepada Rizky Rido adalah salah satu keputusan terburuk yang mungkin anda lihat Williams tampak sangat kritis terhadap penggunaan teknologi VAR dan bagaimana keputusan tersebut telah mempengaruhi jalannya pertandingan Keeper FC Dallas, Maarten Paez, resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada hari ini Selasa tanggal 30 April tahun 2024 pagi WIP Sejatinya, proses naturalisasi Maarten Paez sudah rampung pada pertengahan Maret tahun 2024 berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun Namun, karena kesibukannya bersama sang klub, FC Dallas, Maarten Paez belum bisa mengambil sumpah WNI Baru pada hari ini, keeper 26 tahun itu akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia Setelah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya bagi Maarten Paez adalah menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax